Perayawan Lembah Wilis Jelit 26 Nah, paduka kini mengerti bahwa di antara paduka dan saya terdapat pertalian yang dekat, pangeran. Paman Narotama adalah seorang penggawa yang amat setia kepada mendiang Seng Prabu Wair Langga, bukankah sudah tepat sekali kalau kelak paduka, sebagai cucu Seng Prabu Wair Langga, mempunyai seorang patih seperti hamba. Dan karena saya keturunan Narotama itulah yang membuat saya datang jauh-jauh dari Bali Dwi Pa untuk menghambakan diri kepada bekas kerajaan Mataram. Namun, setelah tiba di Jenggala, saya menyaksikan kenyataan yang amat mengecewakan. Bekas Mataram telah terpecah dua, dan derajai oleh keturunan Seng Prabu Wair Langga yang ternyata tidak dapat mengurus kerajaan sehingga selalu terjadi kekacauan-kekacauan. Setelah saya mendengar akan cita-cita mulia paduka berdua, saya melihat cahaya terang. Pangeran Kukutan, sebagai calon raja, paduka adalah keturunan Seng Prabu Wair Langga, dan kelak paduka lah. Dengan bantuan saya, yang akan mengembalikan keutuhan kahuripan, kembali seperti di masa zaman Mataram, Lega hati Pangeran Kukutan, akan tetapi Suminten cepat bertanya, Raden, Andika belum menerangkan betapa caranya untuk menundukkan kedua kerajaan. Jenggala sudah jelas akan dirajai oleh Pangeran Kukutan, akan tetapi Panjalu tanda tanya, Hahaha, Seng Diah Ayu Suminten jangan khawatir. Saya telah mempunyai rencana yang amat bagus dan sudah pasti akan berhasil. Kita harus dapat memperkuat kedudukan dan pengaruh di Jenggala lebih dahulu sehingga segala sesuatu beri angsung dengan wajar, tidak menimbulkan kecurigaan Panjalu. Kelak, kalau Seng Prabu Jenggala, maaf, yaitu suami dan junjungan paduka Seng Puter, telah meninggal dunia dan paduka Pangeran telah menjadi raja di sini, barulah kita gempur Panjalu. Untuk itu, kalau saya yang menjadi patihnya, sungguh gampangnya seperti membalik telapak tangan sendiri saja. Ketahuilah bahwa bala tentara Sriwijaya dan Chola sudah siap, dan para pemimpinnya yang mahasakti adalah sahabat-sahabat baik saya, Sriwijaya dan Chola tanda tanya. Musuh-musuh besar itu tanda tanya kata Pangeran Kukutan, wajahnya berubah pucat. Hahaha, itulah namanya siasat, Pangeran. Menjadikan musuh sebagai kawan dalam menghadapi musuh baru, itulah siasat yang amat baik dan sukar. Pendeknya, paduka serahkan saja kepada hamba, baik sekarang dalam perkembangannya maupun kelakalau sudah tercapai cita-cita pertama paduka. Tidak percuma hamba menjadi keponakan Seng Bijaksana Narutama, Pangeran Hem, kami baru saja berjumpa dengan Andika malam ini. Betapa kami dapat menjenguk isi hatimu, dapat membuktikan kesetiaanmu dan ikhtikat baikmu kata pula Pangeran Kukutan. Raden Warutama tersenyum sambil melirik ke arah Suminten yang masih dam saja, kemudian menjawab, Hamba sudah membuktikan ikhtikat baik hamba dengan mengajak paduka bersekutu, andai kata hamba berniat buruk, apa sukarnya bagi hamba untuk membunuh paduka dan menculik Seng Puteri? Hahaha, hendaknya paduka dapat mempertimbangkan hal ini dengan kecerdikan, Pangeran Kukutan membungkam. Memang ada benarnya ucapan ini. Sudah jelas bahwa orang ini amat dikudaya dan kalau mempunyai niat buruk, sukar baginya meloloskan diri. Kini Suminten yang berkata, suaranya penuh kesungguhan dan sekaligus merupakan tuntutan. Iktikat baik sudah terbukti, namun kesetiaan dan kejujuran masih harus dibuktikan. Bagaimanakah rencana Andika untuk dapat kami percaya sudah ada rencana saya yang amat baik. Untuk membuktikannya, saya akan menjalankan siasat agar Kipatih Broto Menggala yang tua itu dapat disinkirkan dari jenggala, bahkan dihukum mati oleh Seng Prabu sendiri, dan Seng Prabu akan dengan suka hati menerima saya sebagai seorang penggawa yang dipercayai. Bagaimana caranya Radenwarutama tersenyum, kemudian mendekat dan berbisik-bisik didahului kata-kata yang ia tujukan terhadap Suminten, dalam hal ini, hanya dengan bantuan paduka akan berhasil, kemudian dia membisikkan rencana siasatnya yang didengarkan oleh kedua orang itu dengan wajah berseri. Diam-diam Suminten memuji orang ini sebagai seorang pembantu yang amat berharga, apalagi yang memiliki daya tarik hebat sebagai seorang pria yang sudah matang segala galanya. Pangeran Kukutan juga kagum, akan tetapi diam-diam pangeran ini mengambil keputusan di dalam hatinya untuk lak mengenyahkan orang yang baginya amat berbahaya. Maka berundinglah tiga orang ini dan menjelang pagi barulah Radenwarutama keluar dari dalam kamar itu. Di luar pintu ia menengok kepada Suminten dan berbisik, Bilakah saya dapat mengharapkan anugerah dari paduka pribadi atas jasa saya tidak ada anugerah jasa diberikan sebelum jasa itu sendiri dilaksanakan, Paduka tidak akan mengingkari janji bagaimana diingkari kalau janji itu sendiri merupakan bayangan yang amat menyenangkan. Terima kasih, setelah bertukar senyum, warutama berkelebat lenyap di dalam gelap. Dia, dia sakti dan berbahaya. Kata pangeran Kukutan. Suminten menoleh kepadanya, kemudian menggandeng lengannya, diajak memasuki kamarnya. Makin banyak orang sakti membantu, makin baiklah bagi kita. Tentang bahaya, apakah engkau cemburu, wahai kekasihku tidak tanda seru? Tidak, Wang Ayu. Tidak cemburu, karena aku tahu bahwa betapapun juga, kau tetap butuhkan aku seperti aku membutuhkanmu ucapan bijaksana, patut diberi ganjaran. Jangan pulang dulu, malam masih panjang, dan pagi ini dingin sekali, mereka berpelukan sambil memasuki kamar. Pintu kamar ditutup dan sunyilah yang menyusul OO 0DW 0O rombongan yang megah itu di sepanjang jalan mendapat sambutan rakyat. Timbulah pula harapan rakyat yang tadinya merasa gelsah dan putus asa karena selama Seng Prabu Dejenggala tidak mengacuhkan pemerintahannya, mereka ini hidup tertindas dan tertekan oleh para penguasa setempat. Sudah terlalu lama Seng Prabu hanya tinggal di dalam istana, tidak pernah keluar dan tidak pernah mengurus soal-soal yang menyangkut pemerintahan dan tidak pula memperdulikan nasib rakyatnya. Kini, melihat rombongan Seng Prabu yang hendak melakukan perburuan ke hutan, hati rakyat menjadi lega dan mengira bahwa tentu kini Seng Prabu sudah tidak mengasingkan diri lagi. Selama ini, para petugas dan penjabat selalu mendesas dasuskan bahwa karena usianya sudah tua, Seng Prabu mulai tekun bertapa maka tidak lagi mengurus pemerintahan. Berduyun-duyun rakyat keluar menyambut dan hati mereka terharu menyaksikan tubuh tua kurus dan muka pucat tak bersemangat itu. Juga mereka kagum menyaksikan kemudahan dan kesegaran yang terpancar dari wajah Suminten, selir terkasih yang amat terkenal dan yang kini menjadi orang paling berkuasa di dalam istana. Atas pujukan dan desakan Suminten, akhirnya Seng Prabu yang sudah tua itu berkenan memerintahkan para pengawal membuat persiapan karena Seng Prabu hendak berpeslar bersama selirnya dan pergi berburu binatang di hutan. Tadinya Ki Patih Broto menggalas sendiri hendak mengantarkan dan mengawal junjungannya, akan tetapi dia dicegah oleh pangeran kukutan yang berkata dengan suara tegas, Tak usah Paman Patih mengawal, karena Paman sendiri sudah sepuh, tua. Biarlah saya sendiri mengawal Ramanda Prabu. Tidak ada bahaya mengancam Ramanda Prabu, yang lebih penting menjaga keamanan istana. Harap Paman Patih menjaga di istana, sedangkan saya yang mengepalai para pengawal, di dalam hatinya, Ki Patih Broto menggalam merasa khawatir sekali. Kiranya di antara semua penggawa, hanya dia seoranglah bersama Seng Permaisuri yang dapat mengenal kepalsuan pangeran kukutan dan Suminten. Akan tetapi Seng Prabu telah menyambut ucapan pangeran kukutan dan memerintahkan agar pengawalan dilakukan oleh Seng Pangeran, dia tidak berani membantah. Betapapun juga, Ki Patih Broto menggalap bukan seorang bodoh. Diam-diam dia telah memerintahkan pasukan pilihannya yang terdiri dari 12 orang pilihan dan berdaya untuk membayangi kepergian Seng Prabu, secara sembunyi melindungi keselamatan junjungannya. Hati Ki Patih agak lega ketika barisan pengawal yang berjumlah 30 orang itu adalah pengawal-pengawal istana yang ia percaya merupakan orang-orang yang masih setia kepada Sri Baginda dan belum terbeli oleh Suminten dan pangeran kukutan. Maka Patih yang setia dan sudah berusia tua ini mengantar kepergelan Seng Prabu dengan penuh harapan mudah-mudahan kalau Seng Prabu menyaksikan rakyatnya dari dekat, hal yang akan menggugahnya. Tak dapat disangka lagi, Seng Prabu menjadi amat terharu menyaksikan keadaan rakyat yang dilanda kemiskinan, melihat tubuh rakyatnya kurus-kurus dan melihat wajah yang kurus-pucat dengan sinar matu mengandung penuh harapan ditujukan kepadanya. Suminten yang cerdik pandai itu sengaja membawa bekal uang receh, kecil, beberapa kantung dan dibagi-bagikan uang itu kepada rakyat di sepanjang jalan. Melihat ini, Seng Prabu menjadi girang dan memuji kemurahan hati selirnya yang terkasih. Juga pangeran kukutan membagi-bagi uang kepada rakyat sehingga rakyat bersorak gembira dan segera menjadi buah tutur mereka betapa murah hati adanya selir Seng Prabu dan pangeran pati kukutan. Iring-iringan itu memang megah dan indah. Karena Seng Prabu sudah tua dan sudah tidak setangkas dahulu sehingga mengkhawatirkan kalau menunggang kuda dan memburu binatang, dan terutama sekali Seng Prabu membawa selirnya yang tak boleh dipisahkan dari sisi Seng Prabu, maka dalam perjalanan ini Seng Prabu dan selirnya menggunakan kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda. Seng Prabu mengenakan pakaian berburu dan di punggungnya tampak busur dan anak panah, di pinggangnya tergantung sebatang pedang dan tombak bersandar di dalam kereta. Ada pun suminton yang mendapat kesempatan keluar istana, tidak menyanyiakan kesempatan bersolek sebagus-bagusnya sehingga rakyat memandangnya dengan metu, terbelalak kagum. Pangeran kukutan yang tampan dan gagah menunggang seekor kuda putih yang tinggi besar, juga berpakaian pemburu dengan senjata lengkap di tubuh. 30 orang pengawal itu rata-rata bertubuh tinggi tegap, merupakan pasukan pengawal yang kuat dan terpercaya. Pada masa itu, hutan tempat berburu Seng Prabu merupakan daerah terlarang. Tidak ada seorang pun berani melakukan perburuan di hutan ini. Karena sudah bertahun-tahun Seng Prabu tidak pernah berburu, maka hutan itu penuh dengan binatang-binatang yang berkembang biak dan begitu rombongan memasuki hutan, mereka ini menjadi amat kelembira menyaksikan banyaknya binatang di hutan itu. Rombongan kijang yang gemuk-gemuk lari cerai berai, kancil, kelinci, harimau, dan babi hutan merupakan sasaran yang lunak. Juga banyak sekali burung-burung besar yang menantang bukti kemahiran para pemanah. Pangeran kukutan segera menghujankan anak panahnya dengan amat gembira. Juga Seng Prabu timbul kegembiraannya, teringat masa mudanya dan raja yang sudah tua ini berkali-kali melepas anak panah dari dalam kereta, dipuji-puji oleh suminten setiap kali anak panah ada yang mengenai sasaran, merobohkan seekor kijang atau kelinci. Ketika ada seekor harimau gembong terjebak masuk ke dalam kurungan para pengawal yang berbaris mengelilingnya dengan tombak di tangan, Seng Prabu menjadi amat kelembira sehingga dia turun dari kereta, membawa tombaknya dan ikut mengeroyok harimau itu yang akhirnya roboh tewas dengan tubuh penuh luka-luka karena kemanapun ia lari, metu, tombak yang runcing menghunjam ke tubuhnya. Sorak-sorai para pengawal membuat burung-burung hutan terbang ketakutan. Tiba-tiba terdengar jerit-jerit kesakitan, disusul teriakan-teriakan marah dan keadaan menjadi kacau balau. Dalam sekejap mata, para pengawal sudah berperang tanding melawan serbuan banyak sekali orang-orang yang berkepala gundul. Melihat ini, pangeran kukutan cepat melompat turun dari kudanya, membawa Seng Prabu kembali ke dalam kereta, di mana Seng Prabu memandang dengan wajah pucat, berdekapan dengan suminton yang menggigil ketakutan. Jangan khawatir, Ramanda Prabu. Hamba menjaga di sini kata pangeran kukutan dengan sikap gagah, berdiri melindungi kereta sambil melintangkan tombaknya setelah cepat-cepat ia melepaskan empat ekor kuda yang menarik kereta karena takut kalau-kalau empat ekor kuda itu menjadi ketakutan dan membalapkan kereta. Tenanglah, manis. Tenanglah, jangan takut. Para pengawal kita akan membasmi pengacau-pengacau itu Seng Prabu menghibur sambil merangkul leher kekasihnya. Entah siapakah mereka yang begini kurang ajar berani mengganggu ku karena bersembunyi di dalam kereta, Seng Prabu tidak dapat menyaksikan pertandingan yang mati-matian antara pasukan pengawal dan orang-orang berkepala gundul yang jumlahnya lepih dari 30 orang itu. Tidak melihat betapa pasukan pengawal yang setia itu membelanya mati-matian, namun kalah kuat oleh para penyerbu yang rata-rata memiliki tubuh kebal dan keberanian yang luar biasa. Kalau hanya terpukul dan tertusuk tombak menimbulkan lecat kulit dan pecah daging saja tidak membuat mereka undur, dan mereka yang tertusuk sampai keluar rususnya atau tertembus tubuhnya, roboh berkelojotan dan mati, barulah menghentikan amukannya. Menghadapi serbuan orang-orang nekat seperti ini, para pengawal terdesak hebat. Tiba-tiba muncul 12 orang gagah perkasa yang berpakaian serba hitam. Mereka ini bukan lain adalah pasukan pilihan yang diutus Kipatih untuk diam-diam melindungi Seng Prabu. Munculnya 12 orang pilihan ini merubah keadaan. Mereka ini mainkan golok mereka dengan tangkas dan para penyerbu yang berkepala gundul itu segera terdesak, banyak di antara mereka roboh termakan golok. Akan tetapi, segera terdengar bentakan-bentakan buas dan muncul titik 3 orang yang amat hebat sepak terjangnya, bahkan dengan tangan kosong 3 orang ini menyambut 12 orang pengawal baju hitam. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang tampan dan gagah, yang kedua seorang licki laki bertubuh raksasa dan yang ketiga seorang wanita cantik. Cepat dan ampuh sekali pukulan mereka ini sehingga dalam waktu singkat, 11 orang pengawal baju hitam roboh tewas dan hanya seorang di antara mereka yang tempat melarikan diri menggondol lukap pukulan tangan Nidewi Nilamanik yang membuat separuh dadanya menjadi gosong menghitam. Ya, 3 orang itu bukan lain adalah Nidewi Nilamanik, Kikolo Hangkoro, dan Raden Warutama sendiri. Setelah ke-12 orang pengawal baju hitam itu terbasmi habis, mereka bertiga pun cepat menyelingap bersembunyi, membiarkan barisan gundul itu berperang tanding melawan para pengawal kerajaan. Perang tanding yang amat hebat, yang seru dan liar buas. Para pengawal bertanding mati-matian, melawan musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Koran korban kedua pihak berjatuhan. Seja mereka berperang tanding dan akhirnya, orang penghabisan pihak pengawal menjerit dengan perut robek. 30 orang pengawal itu tewas semua dan di pihak penyerbu, hanya bersisa 10 orang gundul yang seluruh tubuhnya berlepotan darah, sedikit darah mereka sendiri yang keluar dari luka-luka di tubuh, sebagian besar darah lawan yang mereka robohkan dan tewaskan. Kini 10 orang itu dengan romen buas dan golok di tangan menghampiri kereta. Pangeran kukutan dengan sikap gagah menerjang maju ketika 10 orang itu mengurung kereta. Ia disambut oleh 4 orang gundul dan terjadilah pertempuran hebat ketika pangeran itu dikeroyok. Sedangkan 6 orang gundul yang lain menghampiri Seng Prabu dan Suminten. Raya yang tua itu bangkit semangatnya melihat bahaya mengancam. Ia sudah melolos pedangnya, lengan kiri memeluk pinggang Suminten, tangan kanan memegang pedang siap melakukan perlawanan. Tiba-tiba Suminten merenggut dirinya terlepas dan berdiri menghadang di depan Seng Prabu. Jangan bunuh! Kami menyerah tanda seru teriaknya, kemudian ia memegang lengan kanan Seng Prabu dan berbisik, harap paduka melepas pedang, tiada gunanya melawan. Lebih baik menyerah, Seng Prabu mengerling ke arah pangeran kukutan dan ternyata pangeran itu telah kehilangan tombaknya dan kini sudah ditangkap oleh para pengeroyoknya. Seng Prabu menarik napas panjang dan melempar pedang, akan tetapi berdiri dengan sikap agung dan angkul. Orang-orang gundul itu menangkap Seng Prabu dan Suminten dan mereka bertiga telah dilikat kedua tangan mereka di belakang tubuh, lalu digiring keluar dari tempat itu. Dengan sikap kasar sepuluh orang gundul itu lalu mengikat tubuh mereka pada batang pohon, masing-masing terpisah dua meter. Kalian siapakah? Mengapa menyerbu dan menangkap kami Seng Prabu bertanya, suaranya keras dan sama sekali tidak kelihatan takut seorang di antara orang-orang gundul itu menghampiri Seng Prabu dan tertawa menyeringai. Kemudian, dengan suara yang parau ia menjawab, kami anak buah broto menggala tidak mungkin Seng Prabu membentak dan membelalakan mata penuh kekagetan dan keheranan. Hahaha, broto menggala yang memerintahkan kami menangkap paduka. Paduka dan pangeran mahkota akan kami sembelih dan wanita ini dihadiahkan kepada kami. Haha, bohong! Kalian ini perampok-perampok laknat yang bohong Seng Prabu membentak penuh kemarahan. Bohong! Paduka saksikanlah si gundul yang tinggal besar ini lalu menghampiri Suminten, tangan kirinya meraih dan menarik keras-keras, beretanda seru bagian depan pakaian atas yang dipakai Suminten robek sehingga tampak sebagian dadanya. Suminten menjerit dan merintih perlahan, menangis. Tahan tanda seru Seng Prabu membentak dan berusaha meronta-ronta. Juga pangeran kukutan meronta-ronta. Dua orang gundul menghampiri mereka dan menodongkan ujung golok ke dada mereka penuh ancaman. Jangan bergerak dua orang ini membentak. Tahan, jangan lakukan itu. Aku berjanji, demi kedudukanku sebagai Raja Jenggala. Kalau kalian membebaskan kami, aku akan memberi hadiah apa saja yang kalian minta hahaha si gundul yang menjadi pemimpin mereka bergelak. Ki Patih Broto Menggala sudah menjanjikan hadiah terbesar bagi kami. Lebih baik kami sembelih kalian ayah dan putra terlebih dahulu agar jangan mengganggu kesenangan kami si gundul kini mengangkat golok menghampiri Seng Prabu. Betapapun tabahnya, kini Seng Prabu menjadi pucat. Tunggu sebentar tanda seru katanya perlahan. Aku tidak takut mati, akan tetapi sebelumnya katakan mengapa kakang Patih Broto Menggala melakukan pengkhianatan ini Paduka masih bertanya lagi? Hahaha. Sudah bertahun-tahun Paduka menyakitkan hati Ki Patih Broto Menggala. Paduka membunuh putra mantunya, dan Paduka memilih putra mahkota yang tidak dikehendakinya. Apakah Paduka kira Ki Patih tidak mempunyai cita-cita? Hahaha tanda seru Broto Menggala pengkhianat tanda seru pangeran kukutan memaki marah. Sudah hamba katakan berkali-kali, akan tetapi Paduka tak percaya. Kata pula Suminten di antara isaknya. Seng Prabu menghela nafas panjang. Ah ah, siapa mengira? Kakang Patih Broto Menggala. Ah, kisana. Lakukanlah tugasmu. Kamu hanya petugas. Nah, aku siap menerima kematian akibat pengkhianatan seorang manusia. Durhaka si gundul itu tertawa lagi lalu mengangkat geloknya tinggi-tinggi. Seng Prabu membelalakan mata, bersikap seperti seorang di saat terakhir. Akan tetapi sebelum golok itu menyambar turun, tiba-tiba si gundul menjerit aneh dan tubuhnya roboh terjengkang. Sebatang anak panah menancap di tenggorokannya pada saat berikutnya, sesosok bayangan berkelebat seperti seekor garuda menyambar. Dan begitu bayangan ini menggerakkan kaki tangannya, dua orang gundul kembali roboh, yaitu mereka yang menjaga pangeran kukutan dan Suminten. Orang ini bukan lain adalah Radenwarutama. Seng Prabu memandang dengan heran dan kagum kepada pria perkasa yang kini mengamuk, dikeroyok tujuh orang gundul yang bersenjata golok. Bagaikan seekor burung serikatan saja tubuhnya cepat berkelebatan, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya. Tiba-tiba sinar hijau berkelebat dan ternyata itu adalah sebatang keris luk tujuh yang bersinar hijau dan dipegang oleh pria itu. Begitu sinar itu berkelebat, secara berturut-turut robohlah lima orang gundul. Pria itu masih mengamuk, akan tetapi tiba-tiba pangeran kukutan berseru, ksatria yang perkasa, harap tawan hidup-hidup dua orang itu. Pria itu menoleh, tersenyum, lalu kakinya bergerak menendang. Dua orang gundul terguling reboh, golok mereka mencelat dan setelah menyimpan kerisnya, pria itu lalu menelikung lengan mereka ke belakang, mengikat tangan mereka memergunakan robekan pakaian mereka sendiri. Kemudian dengan sikap penuh hormat ia melepaskan belenggu Seng Prabu, Suminten, dan pangeran kukutan. Mohon ampun bahwa hamba agak terlambat sehingga paduka mengalami banyak kaget, gusti, kata pria itu sambil bersimpuh dan menyembah penuh kehormatan. Setelah mengelus-elus pergelangan tangan yang terasa sakit, Seng Prabu memandang pria itu, kemudian berkata, Andika telah menyelamatkan kami, sungguh merupakan budi yang amat besar. Kalau tidak salah pandanganku, agaknya aku pernah melihatmu, ksatria yang perkasa. Siapakah gerangan Andika Raden Warutama menyembah dan menekan debar jantungnya? Ampun kan, gusti. Sesungguhnya, baru pertama kali ini hamba mendapat kehormatan menghadap paduka. Hamba bernama Warutama dan datang dari Bali Dwi, Pak. Akan tetapi, tidaklah terlalu keliru perkiraan paduka kalau diingat bahwa paman hamba Narutama dahulu adalah abdi setia dari Seng Prabu Wair Langga. Ah, kiranya Andika ini anak kemenakan paman Patih Narutama. Sungguh besar kekuasaan Dewata. Kami bersyukur bahwa yang menolong kami adalah keturunan paman Patih Narutama. Hem, sungguh awas pandang matu kakek yang sudah tua ini, pikir Warutama setelah hatinya lega kembali. Ia cepat bangkit dan berkata, seyugianya paduka cepat-cepat kembali ke istana, gusti. Siapa tahu kalau-kalau penjahat-penjahat ini masih banyak kawani biarlah hamba mencarikan kuda yang telah lari itu. Ia lalu melesat cepat dan tak lama kemudian sudah kembali menuntun empat ekor kuda. Dua ekor ia pesangkan di depan kereta seri baginda yang ia persilahkan memasuki kereta bersama Suminten, biarlah hamba mengawal paduka sampai ke istana. Dua orang gundul yang menjadi tawanan itu lalu diikat di belakang kereta. Kemudian berangkatlah kereta itu dikawal oleh Warutama dan Pangeran Kukutan, kembali ke istana meninggalkan hutan yang mengerikan itu, di mana berserahkan puluhan mayat manusia. Di dalam kereta yang kudanya dituntun dari depan oleh Warutama yang juga menunggang kuda sedangkan Pangeran Kukutan mengawal di belakang kereta, Suminten menangis sambil memeluk Seng Ptapti, aduh, junjungan hamba, betapa ngeri titik rasa hati hamba kalau teringat akan peristiwa tadi. Yang hamba khawatirkan adalah paduka, gusti, Seng Prabu menjadi terharu dan mencium tengkuk wanita yang menelungkupkan muka di atas pangkuannya itu. Dewata masih melindungi kita, Suminten kekasihku, untung muncul Raden Warutama itu, kalau tidak. Dia amat berjasa. Harus kita beri anugerah yang sepadan dengan jasanya yang besar, dia keponakan mendiangki Paitih Narutama yang amat setia. Kalau paduka mempunyai seorang patih seperti dia, setia dan sakti Mandraguna, barulah akan aman tentera merasa hati hamba. Mengangkat dia menjadi patih Seng Prabu meragu. Jasanya besar, kesetiaannya sudah terbukti. Akan tetapi, patih adalah warangka raja dia jauh lebih setia dan lebih baik daripada pengkhianat Broto Menggala, ak-ah tanda seru Seng Prabu menghela nafas ketika nama ini disebut. Tak tahu aku mengapa kakang Broto Menggal menjadi begitu kejam dan curang. Dia sampai tega mengarah kematianku, dia harus dihukum berat, seberat-beratnya agar menjadi contoh bagi para ponggawa lain kata Suminten penuh semangat. Seng Prabu hanya dapat mengangguk-angguk dengan lemas dan berduka. Sesungguhnya hatinya merasa berat sekali harus menghukum patihnya yang begitu setia sejak muda, akan tetapi dosanya sudah terbukti dan dosa ini melampaui batas. Betapa hatiku tak akan remuk. Di begitu setia. Paduka jangan terlalu lemah. Perasaan pribadi harus dikalahkan dan kepentingan kerajaan harus dikemukakan. Kalau orang berdosa seperti dia, yang sudah berhianat, mengarah kematian junjungannya tidak dibasmi sampai ke akar-akarnya tentu akan timbul lain penghianatan yang lebih kejam lagi. Seng Prabu mengelus lengan yang berkulit halus lembut itu. Engkau selalu benar, Suminten. Sudah berkali-kali engkau memperingatkan aku akan kepalsuan patihku, Namun, ah, siapa mengira? Aku menyerahkan pelaksanaan hukuman kepadamu. Biarlah, paduka jangan ikut-ikut. Biar hamba yang akan membalas kejahatannya. Kalau dia hanya membenci hamba dan mengusahakan kematian bagi hamba, hal ini tidak hamba peduli dan hamba menganggap hal yang tidak penting. Akan tetapi, dia berani hendak menyuruh bunuh paduka. Paduka Raja Besar Junjungan Rakyat Seluruh Jenggala. Penghlanat macam dia harus dibasmi sampai seluruh keluarganya. Izinkanlah hamba menyuruh pengawal menangkap penghianat itu bersama seluruh keluarga dan semua abdinya, dan menjatuhkan hukuman gantung di alun-alun agar semua penggawa menjadi takut melakukan penghianatan, gegerlah seluruh isi istana ketika rombongan Seng Prabu yang berangkat dengan megah itu kini pulang dalam keadaan yang mengejutkan. Apalagi Ki Patih Broto Menggala sendiri yang sedang bersiap-siap untuk menyambut pulangnya Junjungannya, tiba-tiba kedatangan serombongan pasukan pengawal yang serta-merta menangkap dia dan seluruh keluarganya. Sebagai seorang patih yang berwibawa dan berkuasa, tentu saja Ki Patih Broto Menggala menjadi marah dan membentak. Kalian ini mawapa? Sudah berbalikah dunia ini sehingga barisan pengawal hendak menentang atasannya komandan pasukan itu hanya menjawab singkat. Kami mengemban tugas Gusti Sinuun yang memerintahkan untuk menangkap dan membawa paduka sekeluarga menghadap Gusti Sinuun. Hujan tangis terjadi di dalam Kepatihan. Namun, sekali ini Pangeran Kukutan tidak mau sembrono dan karena perintah penangkapan itu sebetulnya datang dari Suminten, tentu saja pengawal yang diutus untuk menangkap keluarga Kepatihan adalah pasukan pengawal kepercayaannya. Biarpun keluarga Kepatihan meratap dan menangis, pasukan pengawal ini sedikit pun tidak menaruh kaslan dan memaksa seluruh keluarga, berikut beberapa orang anak-anak yang menjadi cucu dan buyut Kipatih Broto Menggala, juga semua pelayan, dipaksa untuk ikut menjadi tahanan. Jumlah semuanya ada 36 orang. Hanya ada seorang anggauta keluarga Kepatihan yang secara kebetulan saja lobos dari penangkapan ini. Dia itu adalah seorang cucu luar Kipatih, seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Widawati. Pada saat penangkapan terjadi, gadis ini sedang keluar dari Kepatihan untuk berlatih tari-tarian di rumah seorang sahabatnya yang menjadi putri pelatih tarian. Begitu mendengar akan malapetaka yang menimpa keluarganya, Widawati dibujuk dan dinasehati kawan-kawannya untuk melarikan lolos dari dalam istana dengan bantuan para penggawa yang setia dan yang menaruh kasihan kepada Seng Putri. Ketika para tahanan dihadapkan kepada Raja, mereka itu berlutut dan tidak kedengaran lagi isak tangis. Keluarga Kepatihan yang sudah terlatih ini menahan semua perasaan dan berlutut sembah dengan penuh kehidmatan kepada Seng Prabu yang menjadi junjungan mereka. Bahkan yang kecil-kecil pun tahu akan sopan santun istana ini. Di dalam hatinya, Seng Prabu merasa seperti ditusuk pisau berkarat menyaksikan wajah patihnya yang setia itu, yang kini berlutut dengan wajah tua keriputan di depan kakinya, dengan pandang kosong terheran-heran. Beroto menggala bentak Seng Prabu, melenyapkan sebutan kakang patih. Di depanku, disaksikan oleh semua penggawaku yang kini hadir, ceritakanlah pengkhianatanmu dan usaha kejimu yang gagal agar semua mendengar betapa seorang pengkhianat keji sepertimu patut dijatuhi. Hukuman patih yang tua itu mengangkat kepala memandang junjungannya dengan sepasang metu yang penuh kejujuran dan kesetiaan, kemudian menyembah dan berkata, suaranya lantang, sesungguhnya, gusti junjungan hamba, tidak ada seujung rambut pun usaha keji pengkhianatan di dalam hati dan pikiran hamba, baik di masa lampau, sekarang maupun di masa datang. Bahkan hamba masih belum tahu mengapa hamba sekeluarga ditangkap. Mohon kebijaksanaan dan keadilan paduka, gusti, beroto menggala, lidahmu bercabang seperti lidah ular. Semua pengkhianat selalu bersuara merdu. Bukti sudah nyata, saksi pun banyak, masih hendak menyangkal suminten berseru marah. Aku sendiri menjadi saksi, aku yang hampir terbunuh bersama pangeran pati dan terutama sekaligus tisinwun. Tentu pengkhianatanmu akan berhasil membunuh kami bertiga kalau saja tidak datang pertolongan dari satya ini terbelalak matuki patih beroto menggala dan keluarganya. Apa, apa yang telah terjadi tanda tanya-tanya patih tua itu tergagap. Beroto menggala, kalau kamu bersandiwara, sungguh kamu merupakan pemain yang amat pandai, kata Seng Prabu yang kemudian berkata kepada pangeran kukutan, puteraku, ceritakanlah semuanya agar didengar oleh para penggawa dan oleh si pengkhianat ini sendiri, pangeran kukutan yang memang sudah bersiap-siap untuk bertindak sebagai jaksa penuntut, sengaja belum berganti pakaian sehingga kini ia maju dengan pakaiannya berburu yang masih koyak-koyak dan dengan beberapa luka kecil babak dan lecet pada lengan dan pahanya. Ia bangkok dari lantai, kini berdiri dan menentang pandang mata para penggawa yang hadir. Ia maklum bahwa para penggawa itu sebagian besar adalah kaki tangannya, akan tetapi di antara mereka masih terdapat orang-orang yang pro kipatih, maka kepada mereka inilah ia menunjukkan pandang matanya. Kemudian ia berpaling kepada kipatih Broto menggala, mulutnya tersenyum mengejek secara terang-terangan kepada musuhnya ini, lalu mulai bercerita, ketika Ramanda Prabu dan para pengikut sedang berburu dengan gembira di dalam hutan, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan, dan beberapa orang pengawal roboh. Tahu-tahu, entah dari mana datangnya, kami telah terkurung oleh peluhan orang tinggi besar berkepala gundul yang ganas dan liar, bersenjata golok Seng Pangeran berhenti dan kembali menoleh ke arah kipatih Broto menggala yang mendengarkan dengan sikap tenang dan pandang mata penasaran. Para penggawa menahan napas karena mereka pun belum tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi sehingga Seng Prabu pulang dari perburuan tanpa dikawal pasukan pengawal. Para pengawal kami mengadakan perlawanan dengan gagah berani, sedangkan aku sendiri cepat melindungi Ramanda Prabu dan Ibunda Selir yang berlindung di dalam kereta. Perang tanding seru terjadi, akan tetapi sungguhpun para pengawal yang gagah berhasil menewaskan musuh, jumlah musuh terlalu besar dan akhirnya para pengawal kami yang 30 orang itu roboh tewas semua, kembal pangeran kukutan berhenti sebentar dan para pendengarnya menahan napas, bahkan ada yang mengeluarkan, eruan tertahan. Gerombolan penjahat gundul itulah menyerbu kereta. Kami melakukan perlawanan sekuatnya, akan tetapi karena dikeroyok banyak orang yang liar, akhirnya Ramanda Prabu, Ibunda Selir, dan saya sendiri tertawan dan diikat pada pohon. Jaris kami bertiga terbunuh apalagi Ramanda Prabu yang sudah terancam dengan golok musuh siap membacok. Pada detik terakhir, munculah Satria Perkasa ini, seorang Satria dari Bali Dua Lepa bernama Radenwarutama yang sebetulnya bukanlah orang lain karena Radenwarutama ini anak keponakan mendiang Seng Patih Narutama yang sakti mandraguna dan setia. Dengan kesaktiannya, para penjahat itu dapat dibunuh semua, kecuali dua orang yang sengaja ditawan hidup-hidup untuk menjadi saksi, para ponggawa kini memandang ke arah Warutama yang masih duduk bersila dengan tenang itu, memandang penuh kagum. Siapa tidak akan kagum kalah mendengar bahwa pria yang tampan di Perkasa itu adalah keponakan Seng Narutama yang Perkasa? Apalagi pria ini telah membebaskan Seng Prabu daripada ancaman maut. Ramanda Prabu sendiri yang bertanya kepada para penjahat itu ketika beliau ditangkap, menanyakan kehendak mereka dan siapa yang menyuruh mereka. Dan apa jawab mereka? Secara terang-terangan mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak buah Broto menggalap bohong titik. Ki Patih Broto menggalap berseru keras namun pangeran kukutan tidak memperdulikannya dan melanjutkan kata-katanya dengan suara lantang, tadinya pun kami bertiga tidak percaya akan pengakuan mereka. Akan tetapi berkali-kali mereka mengaku bahwa mereka itu hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Broto menggalap yang menurut pengakuan mereka menaruh dendam kepada Ramanda Prabu atas kematian mantunya beberapa tahun yang lalu, bohong. Fitnah belaka. Gusti Sinuun, percayakah Paduka akan fitnah keji seperti itu? Hamba sama sekali tidak tahu menahu, bahkan mengenal mereka pun tidak. Hendaknya Paduka menyeldik dengan seksama sebelum menjatuhkan keputusan. Bukan sekali-kali karena hamba mementingkan keselamatan sendiri, hanya hamba mengkhawatirkan langkah yang Paduka ambil sebelum mengadakan pemeriksaan secara teliti. Hamba hanya berani mengatakan dengan sumpah bahwa sesungguhnya hamba tidak tahu menahu dengan terjadinya peristiwa keji di dalam hutan itu, wajah Seng Prabu menjadi merah, Broto menggalap. Teling aku sendiri mendengar pengakuan setan-setan gundul itu. Mataku sendiri melihat betapa mereka membunuhi semua pengawalku, hendak, menghina selirku. Dan Andika masih menyangkal? Seret dua orang gundul itu masuk dua perang pengawal menyeret dua orang tinggi besar yang gundul itu masuki ruangan. Biarpun tubuh mereka penuh luka, namun kedua orang itu sama sekal tidak memperlihatkan kelemahan dan ketakutan. Meti mereka masih terbelalak memandang ke depan, dan mereka itu sama sekali tidak kelihatan menderita, seolah-olah semua ini tidak terasa oleh mereka. Kedua tangan mereka dibelenggu dan setelah kedua orang pengawal itu menekan dan memaksanya, barulah mereka itu roboh dan berlutut di depan Seng Prabu. Karena bangkit kemarahannya ketika melihat dua orang ini, Seng Prabu memberi isyarat kepada Pangeran Kukutan untuk mewakilinya memeriksa tawanan. Hei, kalian dua orang yang sudah melakukan dosa. Katakan sebenarnya, siapa yang menyuruh kalian dan gerombolan kalian untuk menyerang rombongan Gusti Sinun? Menkata Pangeran Kukutan dengan suara lantang seorang di antara mereka yang pipinya terluka mengangkat muka dan menjawab, suaranya dingin penuh ejekan. Pasukan kami diperintah oleh Kipatih Broto Menggala untuk menghadang rombongan Gusti Sinun dalam hutan, untuk membunuh Gusti Sinun dan Gusti Pangeran Pati, serta menculik selar Gusti Sinun, sunyi senyap keadaan ruangan itu setelah terdengar pengakuan ini, dan muka para ponggawah yang menjadi sahabat Kipatih menjadi pucat, meti mereka memandang ke arah Patih tua itu dengan keheranan dan pertanyaan. Terdengar isyak tertahan di antara keluarga yang berlutut di belakang Kipatih Broto Menggala. Pengkhianatan keji yang tiada taranya. Sudah sepatutnya kalau si pengkhianat keji sekeluarganya dihukum gantung sampai mati di alun-alun tiba-tiba terdengar suara suminten, lantang memecah kesunyian dan ketegangan, menimbulkan ketegangan baru. Melihat wajah dan keadaan Kipatih sekeluarga, semua hati para ponggawah terharu dan kasehan, namun mengingat akan dosanya yang amat hebat, tak seorang pun berani membantah tuntutan yang keluar dari mulut terkasih Seng Prabu yang dalam peristiwa itu mengalami pula ancaman dan penghinaan. Tiba-tiba Kipatih Broto Menggala dari tempat ia bersilah meloncat ke depan dan di lain saat kedua tangannya sudah mencengkeram leher dua orang tawanan gundul itu, mukanya merah dan matanya melotot, mulutnya mendesiskan kata-kata penuh kemarahan, jahanam. Hayo katakan siapa yang menyuruh kalian menjatuhkan fitnah atas diri saya dengan sikap tenang saja. Dua orang gundul itu berkata, kami diperintah oleh Kipatih Broto Menggala tanda seru keraki. Kipatih Broto Menggala menggerakkan kedua lengannya, dua kepala yang gundul itu beradu keras dan pecah berantakanlah semua orang terkejut, pangeran kukutan meraba gagang keris, para pengawal sudah siap dengan tombak mereka untuk mengeroyok Kipatih yang agaknya hendak memerontak. Broto Menggala, berani engkau melakukan hal ini di hadapan ku bentakan ini keluar dari mulut seng Prabu yang sudah bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kipatih Broto Menggala yang tadinya tak dapat mengendalikan kemarahannya, ketika mendengarkan bentakan ini menjadi lemah seluruh sendi tulangnya, dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan junjungannya. Ampun kan hamba, hamba tidak berani, akan tetapi semua ini adalah fitnah, fitnah, fitnah tanda seru patih yang sudah tua itu menutupi mukanya dengan kedua tangan, tubuhnya menggigil karena menahan rasa penasaran dan kemarahan besar. Tidak ada fitnahi aku sendiri yang menjadi saksi, bagaimana bisa dikatakan fitnah? Pengawal, tangkap pengkhianat dan pemberontak ini, laksanakan hukuman gantung di alun-alun bersama seluruh keluarganya lseng Prabu yang sudah diamuk kemarahan itu mengeluarkan perintah yang disambut isak tangi seluruh keluarga kepatian. Namun para pengawal yang sudah mendapat aba-aba dari pangeran kukutan, sudah menangkap mereka semua, membelenggu dan menggiring mereka keluar dari ruangan itu, menuju ke alun-alun. Para penggawa tidak ada yang berani campur tangan karena mereka pun yakin akan keadaan kipatih, sungguhpun hal ini membuat mereka terheran-heran dan tidak mengerti. Kini alun-alun telah dibanjiri penduduk yang hendak menyaksalkan pelaksanaan hukum masal yang mengerikan ini. Tiang-tiang gantung dibangun serentak, 36 buah banyaknya. Mengerikan. Hanya mereka yang menjadi kaki tangan suminten dan pangeran kukutan saja yang diam-diam tersenyum puas karena musuh besar mereka yang berbahaya itu kini akan dibasmi habis. Rakyat biasa menonton dengan wajah pucat dan banyak pula yang menangis sembunyi-sembunyi. Seng Prabu sendiri duduk di panggung dengan wajah pucat dan matu sayu. Suminten duduk di dekatnya dengan wajah berseri, dan pangeran kukutan berdir tegak, gagah dan masih berpakaian pemburu. Di dekatnya berdir lerah dan warutama yang menjadi buah bibir para penggawa, karena dialah pada saat itu menjadi pahlawan penolong raja. Para hukuman sudah digiring berkelompok di dekat tiang-tiang gantungan. Amat mengharukan keadaan mereka. Kipatih yang sudah tua dengan kedua tangan dibelenggu, berdiri dengan kedua kaki terpentang, mukanya yang keriputan menengadah ke langit, seolah-olah mohon kekuatan dari para dewata. Bergantlan keluarganya menghampirinya, memeluk kedua kaklnya dan menangis, namun kakek perkasa itu tidak mau memandang ke bawah karena ia maklum bahwa sekali semangatnya runtuh, ia akan menjadi pilu dan hatinya akan menderita. Ia tidak ingin mati dalam keadaan seorang pengecut. Karena ia tidak bersalah, mati pun harus seperti seorang satria perkasa. Perang tanding terjadi dalam hati dan pikirannya. Betapapun gagah sikapnya, kalau dia dan keluarganya akan mati di tiang gantungan, berarti mereka itu mati sebagai keluarga pengkhianat. Kalau dia mengamuk pada saat terakhir itu, akhirnya ia akan mati di keroyok berikut keluarganya dan mati sebagai keluarga pemberontak. Tiba-tiba kipatih mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau terluka dan ia sudah membalkan tubuh, menghadap ke arah Seng Prabu yang duduk di atas panggung. Kemudian, sambil memandang junjungannya dengan sepasang metu berkilat-kilat, ia berkata, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang, memecah kesunyian yang menegangkan di saat itu, Gusti Sinuun. Hamba bukan seorang pengkhianat, karena itu hamba tidak ingin mati sebagai seorang pengkhianat terhukum. Keluarga hamba adalah abdi-abdi yang setia, bukan pula pemberontak. Maka hamba sekeluarga telah mengorbankan nyawa demi darma bakti hamba kepada Paduka Gusti. Namun sekali lagi, bukan mati sebagai orang hukuman karena hamba tidak berdosa, melainkan mati membunuh diri karena penyesalan dan kedukaan menyaksikan Paduka Gusti Sinuun. Junjungan hamba telah terkena bujukan iblis, telah dilemahkan oleh manusia-manusia berhati iblis seperti Sumintan dan Pangeran Kukutan. Hamba sekeluarga telah berkorban, namun semoga paduka menjadi sadar tanda seru. Semua orang tertegur dan secepat kilat kipatih yang memang memiliki kedikdayaan ini telah mematahkan belenggu tangannya dengan sekali renggut. Kemudian tangannya meraih seorang pengawal di dekatnya, merampas sebatang pedang dan dengan pedang ini kipatih lalu menyerbu keluarganya sendiri. Hebat bukan main perlestiwa ini. Gerakan kipatih hamat tangkas dan cepat, tusukan-tusukannya tepat mengenai dada menembus jantung sehingga setiap keluarga yang terkena tusukannya, roboh tak sempat menjerit lagi. Istri-istrinya, putera-puterinya, para abdi, seorang demi seorang dia robohkan, dia renggut nyawanya dengan perantaraan ujung pedang. Mereka yang roboh tak bergerak lagi, mereka yang belum terbunuh berlutut dan membuka dada sambil memandang kipatih dengan air metu bercucuran. Semua selap menerima kematian di tangan kipatih. Tinggal lima orang kanak-kanak, yaitu cucu buyut kipatih yang belum roboh tewas. Kipatih meloncat dengan mengayun pedang. Dari mulut seorang anak laki-laki cucu buyutnya, berusia paling banyak lima tahun, terdengar rintihan, Eyang. Eyang buyut tanda seru kipatih yang matanya terbelalak, pedang dan seluruh pakaian serta kedua lengannya merah oleh darah keluarganya itu seperti disambar halilintar, berdiri memandang wajah anak kecil yang menangis itu, menggigil, pedangnya terlepas dan ia menjatuhkan diri berlutut, mendekap lima anak kecil yang kini kesemuanya menangis. SRRT, SRRRTT tanda seru hujan anak panah yang dilepas oleh para pengawal atas perintah pangeran kukutan menyambar ke arah kakek dan lima orang cucunya. Ratusan batang anak panah menancap di tubuh kakek itu yang dengan tenaga terangkir merangkul lima orang cucunya, tak bergerak-gerak, dan hanya darah yang bercucuran dari sekelompok manusia ini membuktikan bahwa mereka berenam telah menjadi sasaran anak panah. Ketika para pengawal menyerbu dan mendekat, baru diketahui bahwa kakek itu memeluk lima orang cucunya dengan pengerahan tenaga sehingga mereka berlima telah tewas karena remuk tulang-tulangnya dalam dekapan kakek mereka sebelum anak-anak panah itu menembus tubuh mereka bersama tubuh kakek mereka. Ki Patih Broto menggalat tewas dalam keadaan memeluk lima orang cucu buyutnya, dengan meti masih melotot penuh penasaran akan tetapi mulut membayangkan kasih sayang mesra kepada keluarganya yang terpaksa ia bunuh sendiri karena menghindarkan mereka daripada kematian sebagai keluarga pengkhianat atau merontak. Penglihatan yang amat hebat itu membuat semua penonton menggigil, banyak yang bercucuran air mata, bahkan ada yang pingsan di tempat ia berdiri atau berjongkok. Seng Prabu sendiri ternyata pingsan di tempat duduknya dan dengan pimpinan Sumintan dan pangeran Kukutan, Seng Prabu diusung masuk kembal ke dalam istana. Para pengawal membubarkan semua penonton dan melenyapkan mayat-mayat keluarga Ki Patih, tidak lupa mencabuti tiang-tiang gantungan yang masih bersih karena belum digunakan itu. Peristiwa mengerikan itu kembali mengguncangkan kerajaan Jenggala, membuat gentar mereka yang tadinya berfihak kepada Ki Patl Broto menggala. Para penggawa yang tebal rasa sayang kepada diri sendiri, yang beratak pengecut, melihat betapa besar kekuasaan pangeran mahkota dan selir terkasih Seng Prabu, maka tanpa malu-malu mereka ini cepat memalingkan muka dan dengan sukarela menggabung kepada pangeran Kukutan. Mereka yang lebih kokoh batinnya, yang menjunjung kesatriaan di atas kepentingan pribadi, diam-diam lolos dari kerajaan, membawa keluarga mereka melarikan diri dan bersembunyi di gunung-gunung dan sebagian besar lari memasuki daerah Panjalu. Seng Prabu menjadi berpenyakitan semenjak terjadinya peristiwa mengerikan itu. Atas bujukan Sumintan dan pangeran Kukutan, juga karena menganggap bahwa orang yang telah menolong nyawanya itu patut diberi anugerah besar, apalagi mengingat bahwa Raden Warutama memiliki kesaktian hebat, maka diangkatlah Raden Warutama menjadi patih, menggantikan ki patih Broto Menggala. Dengan demikian, secara tidak resmi, Sumintan mewakili Raja mengatur rencana. Resminya, pangeran mahkota Kukutan yang mewakili Raja mengatur pemerintahan, dan pelaksanaannya adalah ki patih Warutama. Beberapa malam kemudian setelah terjadinya peristiwa mengerikan di alun-alun Kerajaan Jenggala, Sumintan berkenan menerima kunjungan ki patih Warutama di dalam kamarnya. Karena dia berkedudukan sebagai patih, tentu saja akan amat menyolokiah kalau Warutama datang secara berterang, maka Warutama mempergunakan aji kesaktiannya, memasuki keputaran ini seperti seorang pencuri. Di dalam kamar yang indah dan harum itu, Sumintan dan pangeran Kukutan menyambutnya dan berpesaporalah ketiga orang yang mabuk kemenangan ini, dengan hidangan-hidangan yang lezat, dilayani oleh emban-emban yang muda-muda dan cantik-cantik. Tentu saja para emban dan abdi yang menjadi pelayan di situ, termasuk beberapa orang pengawal kepercayaan, adalah orang-orang yang sudah amat dipercaya, sungguh beruntung siasat yang Andika jalankan itu berjalan dengan amat lancar dan berhasil baik, paman patih, kata pangeran Kukutan setelah mereka terhenyak kekenyangan dan kepuasan menghadapi meja yang telah dibersihkan dari sisa-sisa makanan. Dan baru sekarang kita dapat berkumpul sehingga akan dapat terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang sungguh mengganggu perasaanku, halal apakah yang hendak paduka tanyakan tentang pasukan gundul itu? Siapakah mereka patih warutama tersenyum lebar dan membusungkan dada? Mereka adalah anak buah sahabat kita dari negeri Chola, permainan yang amat berbahaya sekali kata Sumintan sambil memandang dengan sepasang matanya yang jeli dan bersinar jalang, yang dapat meneliti tubuh seorang pria penuh penilaian seperti ketika ia memandang patih baru itu pada saat itu. Andika membiarkan dua di antara mereka tertawan hidup-hidup dan diperiksa di depan Gusti Sinuun. Hatiku hampir berhenti berdetik ketika mereka diperiksa, apalagi ketika mereka digertak oleh Broto Menggala. Bagaimana andai kata mereka itu ketakutan dan mengaku terus terang patih warutama memandang ke arah dada Sumintan yang membusung, seolah-olah hendak menembus kulit halus itu menjenguk hati yang hampir berhenti berdetik. Mulutnya masih tersenyum bangga. Tidak mungkin. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengaruh atas diri pribadi, sepenuhnya mereka diikuasai oleh ilmu kesaktian sahabat kita yang bernama Cekelwi Sangkoro, murid Sengwasi Bagaspati yang sakti Mandraguna, wakil dari negeri Chola, hem, kiranya begitu? Aku pun amat khawatir tadinya. Akan tetapi, kupikir bahwa pelaksanaan siasat itu agak merugikan. Untuk itu Andikat telah mengorbankan hampir 50 orang anggauta pasukan gundul. Bukankah ini berarti mengorbankan nyawa teman-teman sendiri tanya pangeran kukutan? Berkerut kening tebal patih warutama. Pangeran, paduka agaknya masih harus banyak belajar. Untuk mencapai cita-cita, tidak ada jalan yang tak berboleh ditempuh dan dipergunakan. Jangankan hanya mengorbankan nyawa 50 orang kawan, Kalau perlu, jalan yang lebih keji dan buruk lagi harus dilakukan demi tercapainya cita-cita. Yang penting, cita-cita kita tercapai, bukan? Apa artinya nyawa puluhan orang mayat hidup itu? Hahaha diam-diam sumin tendah pangeran kukutan bergidik. Mereka pun bercita-cita tinggi dan tidak segan-segan melakukan apa saja demi cita-cita tercapai. Akan tetapi tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk menempuh jalan seperti itu, memenuhi kawan sendiri sekian banyaknya. Kini mereka diam-diam menganggap betapa benarnya pendapat kawan baru ini dan mereka mengangguk-angguk, seperti murid-murid yang menerima ajaran lebih tinggi dari seorang guru yang pandai. Melihat sikap mereka, Patihwarutama lalu melanjutkan kata-katanya dengan suara bangga. Manusia hidup harus bercita-cita untuk mencapai kedudukan tertinggi, karena hanya dengan kekuasaan dan kedudukan tinggi kita akan dapat menikmati kesenangan dunia. Selagi hidup, kalau tidak mereguk arah kenikmatan dunia sepuasnya, apa artinya? Hanya menanti mati. Dan untuk mencapai cita-cita, kita tidak boleh memilih kera. Kera apa saja harus ditempuh demi tercapainya cita-cita orang ini hebat, pikir Suminten dengan dia ini sebagai sekutuku, akan berhasilah segala cita-citaku. Maka kini pandang matanya mulai memancarkan daya tarik yang amat memikat ke arah Patihwarutama. Ki Patih bukan tidak tahu akan hal ini. Dia seorang pria yang sudah berpengalaman dan sudah mengenal belaka segala sifat wanita, maka ia makin bangga, wajahnya berseri dan tanpa diminta ia melanjutkan kata-katanya seperti seorang guru besar memberi kuliah atau seorang pendeta memberi wejangan, hanya orang yang memperoleh kemenangan saja yang akan tercapai cita-citanya. Kemenangan adalah kunci pertama, karena yang menang itu berarti yang berkuasa, dan sudah barang tentu bahwa yang berkuasa itu selalu baik dan benar. Yang buruk dan salah, yang patut diinjak-injak adalah mereka yang kalah. Bayangkan saja, andai kata dalam urusan menghadapi keluarga broto menggala kita yang kalah, akan bagaimana jadinya dengan kita? Kalau mereka yang menang, tentu mereka yang berkuasa dan mereka yang baik dan benar. Kita yang kalah, menjadi makanan cacing pangeran kukutan dan suminten mendengarkan dengan pandang matuk agum dan gembira. Mereka lalu minum hidangan yang terbuat daripada campuran madu dan sari buah, minuman yang memabukan dan mempunyai daya merangsang. Kalau kita mengetahui lapar belakang tiga orang ini, akan terdengar sumbang dan melantur pendapat yang dikemukakan oleh warutama tadi. Namun, ah, betapa banyaknya orang di luar kesadaran pribadi mempunyai pendapat yang serupa. Untuk mencapai cita-cita maka segala care dibenarkan. Betapa kotor dan menyesatkan pendapat seperti itu. Mereka lupa bahwa yang kotor tidak mencerminkan yang bersih, bahwa yang pahit tidak memberikan buah yang manis. Kalau care yang dipergunakan untuk menempuh cita-cita itu keji, maka sudah tak dapat disembunyikan lagi bahwa cita-citanya sendiri pun tentu keji. Tidak mungkin cita-cita yang bersih ditempuh dengan jalan atau care yang kotor. Sebaliknya, cita-cita yang kotor takkan dapat ditempuh dengan care yang bersih, atau kalaupun bersih, maka kebersihan care itu hanya merupakan siasat atau kedok belaka. Sudah jelas bahwa cita-cita yang baik dan bersih harus dicapai dengan care yang baik dan bersih pula. Pendapat kedua dari warutama yang berhoral bejat tentang kemenangan, kekuasaan dan kebenaran merupakan pendapat yang tersesat jauh, bahkan mudah menyesatkan orang. Memang tak dapat disangkau kenyataannya bahwa di dunia ini banyak berlaku hukum seperti yang dikatakannya, yaitu siapa menang dia berkuasa dan siapa berkuasa dia benar dan baik. Akan tetapi ini hanya pendapat orang yang menjadi kawula iblis, yang hidup demi pemuasan nafsu pribadi. Pendapat warutama itu merupakan hukum rimba yang hanya patut diterapkan pada kehidupan binatang yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Manusia mengenal pribadi, tahu akan baik dan buruk, mana benar-mana salah. Justru pribadi menuntut agar setiap manusia ingat bahwa dalam kemenangan tidak boleh sombong dan mabuk serta gila kekuasaan. Kemudian, yang kebetulan berkuasa tidak boleh sewenang-wenang menganggap diri sendiri selalu benar dan baik. Karena menang dan kalah itu hanya pandangan belaka, seperti suka dan duka. Yang menang di lain waktu bisa kalah, demikian sebaliknya. Juga kedudukan tinggi atau rendah hanya pandangan, yang tinggi sewaktu-waktu bisa saja menurun, yang rendah menal. Karena itu, pedoman terbaik adalah tidak patah hati di waktu kalah dan tidak tinggi hati di waktu menang. Selalu rendah hati, menunjukkan langkah di atas jalan yang benar, dan menerima segala peristiwa yang menimpa diri sebagai kehendak yang maha kuasa. Suminten yang sedang dimabuk cita-cita setinggel langit, mendengar ucapan-ucapan patih warutama, menjadi amat tertarik. Sungguh beruntung bagiku dapat berjumpa dengan seorang yang pandai seperti Andika. Semoga kerjasama di antara kulah akan tetap kekal abad. Ilucapan ini disertai senyum dan diikuti kerling memikat dari sudut mata. Warutama tertawa, lalu tanpa malu-malu terhadap pangeran kukutan. Ia berkata, Bolahkah sekarang Raya mengharapkan hadiah pribadi dari Seng Ayu Suminten terkekeh genit, bibir yang merah itu merekah dan tampak deretan gigi yang putih dan berbentuk bagus seperti mutiara. Dengan gaya manja ia menggeliat, menoleh kepada pangeran kukutan sambil berkata, Puteranda pangeran, Sudikah Paduka pulang sekarang karena ibunda ingin sekali beristirahat sambil minta nasihat-nasihat dari kipatih pangeran kukutan maklum akan maksud hati Suminten. Dia tidak cemburu lagi, karena dia sudah mengenal betul watak ibu teri atau juga kekasihnya ini. Tiada bedanya dengan dia sendiri. Setiap malam harus ada seorang kekasih yang mengawani melewatkan malam panjang. Dia mengenal tubuh indah wanita ini yang tak pernah merasa puas dalam mengabdi nafsu berahi. Ia bangkit dan tersenyum maklum sambil mengangguk kepada Warutama. Kemudian pergi meninggalkan kamar itu untuk mengunjungi seorang di antara kekasihnya yang banyak terdapat di antara para putri, abdi wanita, dan selir-selir pangeran sepuhainya. Asik dan meseralah kini mereka berdua, Suminten dan Warutama, setelah mereka ditinggal berdua saja di dalam kamar itu. Para abdi diusir keluar, pintu kamar ditutup dan mulailah mereka saling mengenal pribadi masing-masing. Diam-diam Warutama kagum sekali karena sekarang ia mengenal betul siapa sebenarnya wanita yang bernama Suminten ini dan mengapa wanita ini dapat mencapai kekuasaan di kerajaan jenggala. Banyak sudah ia mengenal wanita yang secara sukarlah atau paksaan menjadi kekasihnya, namun baru sekali ini ia bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar dapat mengimbangi keahliannya dalam bermain asmara. Sebaliknya, Suminten juga mendapat kenyataan yang jauh melampaui dugaannya, bahkan mendapatkan pengalaman yang jauh berada di luar batas lamunannya. Mimpi pun belum pernah ia menemui pria yang seperti Warutama, seorang yang sudah matang dan benar-benar merupakan seorang ahli dalam menyenangkan perasaan dan hati wanita. Mereka berdua seperti mabuk dan lupa diri, tenggelam dalam lautan nafsu yang memabukan dan barulah Patihwarutama sadar dan tergesa-gesa meninggalkan kamar itu ketika keesokan harinya, seorang abdi kepercayaan secara terpaksa mengetuk pintu kamar karena khawatir kalau-kalau Seng Prabu berkenan datang berkunjung di pagi hari itu. Dengan adanya Patihwarutama, makin kuatlah kedudukan persekutuan yang bercita-cita menguasai jenggala ini, dan makin berkembanglah sayap persekutuan ini, makin jauh kuku-kukunya mencengkeram jenggala. Seng Prabu yang makin lemah sudah menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada Suminten yang tak kunjung gagal menina bobokan raja tua itu di malam hari, kepada Pangeran Kukutan yang selalu pandai mencari muka sebagai seorang putra mahkota yang penuh hormat, taat, dan berbakti, dan kepada Patihwarutama yang sikapnya tenang, pribadinya berwibawa, dan pendapat-pendapatnya jitu itu.